Cingcing jilid 30 tamat. Akan tetapi biar bagaimana tingkat mereka jauh lebih tinggi setelah itu beberapa lama kedua pasangan ini mulai dapat mempelajari gerakan perubahan barisan ketika yang tepat, akan dapatlah menunggunya menghancurkan pertahanan lawan. Dan kesempatan itu datang sewaktu kelima saudara peksan bukaan membentuk barisan. Ketika yang hanya anmatu ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ginko Aichua menyerang Miao Chonkin dan Siu Ing, istrinya memapaki Yuk Lo dan Wu Fei dalam waktu berbareng. Saat itu, Cingcing yang terbebas maju menyerang dengan pedang lemasnya. Mana tahu di tengah jalan kedua siluman itu malahan meningkatkan serangan dan secara-secara bersamaan menghantam Cingcing. Sungguh, kelima orang muda itu tidak menduga gerak tipu yang dilancarkan secara harmoniskan itu. Seperti juga pasangan siluman itu berkepala satu tapi berbadan dua sehingga tipuan yang dilakukan tidak ketara sama sekali. Para pemuda itu masih mencoba melawan, namun Cingcing kiranya sukar menghargai. Saya mati pikir Cingcing yang berusaha memutar pedangnya guna melindungi diri. Namun cambuk Kim Kho Aichua terlanjur memecah pertahanannya. Selagi Ginko Aichua pukulan-pukulan maut, cambuk itu meliuk-liuk hendak menembusi leharnya. Berkelit Cingcing Mana tahu cambuk Kim Kho Aichua serupa juga benda hidup yang segera ikut berubah arah, Cingcing tak sempat berkelit lagi lerarnya. Terjerat tak dapat lepas dan cambuk itu membelit dengan kuat seolah-olah hendak meremukan tulang leharnya. Cingcing tak bisa bernafas dasar mukanya membiru akibat kurang hawa. Badannya lemas tak sanggup melawan lagi. Pandangannya berubah merah semua ketika kupingnya masih mendengar satu suara wanita. Siapa yang berani menyakiti kepondakanku? Jeratan di lehernya lepas. Cingcing hampir terbanting ke tanah kalau saja tidak ada wufei yang melanggarnya. Gadis itu memaksa diri untuk membuka mati guna melihat siapa gerangan yang membantunya. Subo memang ternyata yang datang itu adalah gurunya yang menetap jauh di Saiei. Setelah tahu orang, nona berbaring tak sadarkan diri. Kedatangan lang YIN dan murid-muridnya mengejutkan semua orang. Apalagi melihat kehebatan wanita yang sudah tidak muda lagi itu. Diam-diam semua bertanya-tanya dalam hati bermain gerangan tokoh ini yang dalam beberapa gebrakan saja mampu membuat Kim Ko Aik Choa keteteran. Namun kedatangan bantuan yang tidak disangka-sangka ini menambah semangat para pendekar. Sebaliknya dengan antek-antek Kim Gin Siang Choa, melihat pemimpin mereka tak sanggup banyak melawan, semangat mereka pun kendor lahal hasil dalam beberapa waktu keadaan pergantian. Golongan putih kini berada di atas. Angin. Pertempuran lang YIN dengan Kim Gin Siang Choa pang terlebih seru lagi. Gian Ko Aik Choa tidak membiarkan terinya mundur-mundur dan kemudian maju membantu Sayang meskipun demikian mereka tampaknya bukan tandingan orang asing yang membawa seratus pasukan wanita ini. Pulalang YIN orang yang suka mengulur waktu. Sekali bertindak, sudah dipertimbangkan secara masak. Ia tidak banyak menggunakan kembangan ilmu. Setiap serangan dilancarkan tanpa tipuan ataupun gerakan yang tidak perlu. Ini sungguh berbeda dengan ilmu kembangan. Silat Tionggo yang banyak menggunakan gerakan selain untuk menipu juga untuk memperindah. Tak heran Kim Gin Siang Choa perlu waktu guna mempelajari serangan lawan. Sayang Lang YIN tidak mau memberi kesempatan untuk itu. Kapannya mereka lengah, ia segera banyak dan jarang dapat dihindari dengan mudah. Beberapa gerberakan saja Lang YIN sudah tahu kalau kepandayan Gian Ko Aik Choa ada di sebelah bawahan istrinya. Namun jika dihitung pengalaman, jelaslah pengalaman siluman jantan ini lebih banyak makanya ia lebih dapat dihindari. Sedangkan Kim Ko Aik Choa boleh jadi tinggi ilmu unia namun tidak sabaran dalam menyerang sehingga banyak kelemahan. Bagusnya kedua pasangan ini rupanya saling mengerti satu sama lain. Kim Ko Aik Choa banyak menyerang selagi Gin Ko Aik Choa untuk mencari lowongan yang ada. Tapi biar bagaimana kepandayan kedua siluman ular itu masih di sebelah bawahan YIN paru-paru. Meski boleh dibilang keduanya jarang dapat dicari tandingannya, tapi dalam hal ilmu menghargai. Beberapa jurus kemudian Lang YIN memperoleh ketika menyerang. Tanpa ampun ia mengarahkan senjatanya yang serupa dengan tombak pendek ke arah Kim Ko Aik Choa yang lengah. Pada saat bersamaan, siluman ular emas itu tengah serangan pula. Ia terlalu girang melihat Lang YIN tidak mengelak atau menangkis. Terburu napsu ia mengayun cambuk. Tau-tau saja jantungnya sendiri sudah terancam senjata lawan. Dalam pertarungan antar jago, kadang ditentukan oleh menangan mata. Jika melakukan kesalahan sedikit saja, mautlah ganjarannya. Dan Kim Ko Aik Choa sadar juga akan hal ini. Melihat Ginko Aik Choa juga tak dapat menangkis serangan, tampaknya mengetahui kemudian ia akan segera tertembusi tombak. Manusia tahu saat itu Ginko Aik Choa demi melihat pertahanannya bobol sehingga mengancam jiwa istrinya menjadi gelap mata. Secara otomatis ia memukul mundur istrinya. Sedapat mungkin tombak Lang YIN yang meluncur di hadang. Akan tetapi senjata Lang YIN juga serupa mestika. Bendungan serangan Ginko Aik Choa tidak menahan. Penilaian satu pekek tertahan diusul lolongan orang melengkin tinggi. Ginko Aik tak sempat bicara, lehernya telah tertembusi senjata. Kim Ko Aik Choa yang melihat ini segera manjerit. Tanpa peduli lagi Lang YIN yang masih bersiaga, ia meloncat menubruk suaminya. Apadaya jiwa Ginko Aik Choa sudah terlanjur melayang. Saking kaget dan sedihnya, Kim Ko Aik Choa meraung-raung seperti orang gila. Ia sudah tak pedulikan lagi sekelilingnya. Mulutnya mencerah caw tak keruan. Andai kata paru-paru YIN berniat membunuhnya adalah sangat mudah sekali. Tapi wanita itu hanya berdiam diri menyaksikan kejadian di hadapannya. Anak buah Kim Ginko Aik Choa mendengar juga jeritan junjungan mereka ketika. Melihat satu pemimpinnya sedangkan mati yang lain seperti hilang akal, terbanglah semangat mereka. Pasukannya menjadi kacau balau. Kini lebih mudah lagi ditumpas. Tak sedikit yang lantas membuang senjata menyerahkan diri, sebagian lagi langsung kabur begitu sempat. Golongan sesat itu sudah kocar-kacir. Dari para pendekar sebenarnya tak sedikit yang gatal tangan ingin segera bunuh. Juga pada Kim Ko Aik Choa. Namun mereka dinanyikan pada Lang YIN. Di dunia Kang Ou ada peraturan tidak tertulis yaitu apabila seorang tengah berduel, maka orang yang menang sajalah yang boleh merugikan pihak yang kalah. Orang lain dilarang campur tangan. Karenanya diam saja. Pun ketika tertarik Kim Ko Aik Choa bangkit kabur sembari membawa mayat suaminya. Pertempuran telah usai. Mendadak suasana jadi hening semuanya mengamati tamu yang baru datang. Apalagi dandanan Lang YIN dan antarum muridnya tidak biasa. Datang-datang membantu dan malahan mampu mengalahkan musuh siapa gerangan orang-orang ini. Tapi Lang YIN sendiri seolah tak peduli dengan pandangan selidik orang lain. Ia menghampiri cing-cing yang langsung menyoya sembari menyapa. Subuh. Lang YIN menyahut dalam bahasa Mongol. Aku tahu berita tentang kematianmu itu salah. Anda telah menyebabkan masalah. Saatnya kamu pulang. Negara Anda membutuhkan Anda. Tetapi. Lang YIN tidak menyahut lagi. Sapaan beberapa orang yang ingin berkenalan dengan pun hanya dibalas dengan anggukan kepala. Menyangka orang tidak mengerti bahasa mereka, para pendekar itu menelan saja rasa penasaran dalam hati. Biarlah. Urusan begini nanti bisa dikembangkan pada cing-cing. Suasana kembali hangat mereka saling menyalami satu sama lain atas keberhasilan hari ini. Meskipun dalam hati masih ada sedikit mengecewakan karena kemenangan pencapaian mutlak perjuangan sendiri. Masing-masing mengakui, kalau ada bantuan tak terduga dari pasukan tak dikenal, dan jagoan kosen yang masih belum ketahuan namanya, belum tentu mereka bisa mundur lawan. Tapi itu. Bukan soal. Yang penting tercapai tujuan menumpas Kim Gin Siang Coapang. Sudah seminggu sejak pertempuran besar di Lembah Merah. Itu lancar selama waktu itu untuk para pejuang. Semua orang merawat luka mereka, menyembuhkan sendiri di rumah mereka. Meskipun pemimpin klan ular belum ditangkap, semua orang percaya bahwa mereka tidak akan menimbulkan masalah setidaknya untuk satu atau dua tahun. Warrior Society bisa damai untuk saat ini. Lainnya dari kejahatan kecil oleh bandit, tidak ada lagi yang terjadi. Sama seperti tempat lain, Eight Forest tampak sepi dari luar. Tetapi kualitas damai itu tidak sesuai dengan keadaan gadis yang duduk bersama di taman dalam. Dia tidak lain adalah Li Mei Ching. Gadis itu tampak puas menyaksikan langit biru yang terhampar luas, di mana awan putih diinjak dengan apung, menghiasi atap bumi. Tapi tatapannya melampaui itu awan. Dia menghela nafas sesekali. Jelas dia berusaha keras untuk membuat keputusan. Hei, Kak! Melamun atau menunggu inspirasi seorang anak laki-laki mengganggu ketenangannya. Li Mei Ching tidak melihat. Dia tahu siapa itu dari suaranya. Hai, Vee, belum melihatmu sepanjang pagi. Kamu tidur di dalam, ya? Tidak, tidak. Kamu tidur. Aku mencarimu kemana-mana sepanjang pagi. Dan di sini kamu, bersembunyi. Apakah kamu tidak ingin melihat yang lain? Kakek sudah memiliki orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Banyak gadis lain yang membantu membersihkan kekacauan. Saya hanya akan mengganggu. Saya keluar dari jalan semua orang di sini. Kamu terlalu berlebihan, kamu tahu itu. Semua orang bertanya tentangmu, bagaimana kabarmu memegang naik, dan apa yang Anda lakukan. Anda bersembunyi di sini, menutup diri dari semua orang, memberi saya semua kesulitan menjawab semua pertanyaan tentang Anda. Saya harus memberitahu mereka bahwa Anda sedang beristirahat di kamar Anda. Jika ada yang tahu Anda di sini, dia akan mengira aku pembohong. Saya tidak-tidak meminta Anda untuk berbohong. Itu adalah perbuatanmu sendiri. Apa hubungannya dengan kukata-katanya memarahi, tapi dia terdengar seperti mengeluh. Suka atau tidak, Mufei bingung melihat saudara perempuannya begitu kesal. Jadi dia berhenti menggodanya dan bertanya dia dengan sungguh-sungguh. Apakah gurumu memarahimu? Apakah dia menyuruhmu kembali ke saya? Jika Anda tidak ingin, Anda dapat melarikan diri selama beberapa bulan. Tionggoan sangat luas. Anda bisa bersembunyi dan berpergian pada saat yang sama. Sebenarnya, dia tidak menyuruhku melakukan apapun. Dia mengizinkan saya untuk memutuskan saya sendiri. Just itu yang membuat saya berat pikiran, jawab Cing-Cing. Itu bahkan lebih baik. Katakan saja Anda tidak ingin kembali. Kasus ditutup. Tapi aku tidak tahu apa yang aku inginkan. Saya tidak tahu apakah saya ingin kembali atau tinggal di sini. Jika Anda bingung, timbang saja untung dan ruginya. Apapun yang didapat lebih banyak untuk Anda, Anda lakukan. Sesederhana itu. Saya dapat membantu Anda jika Anda tidak dapat melakukannya sendiri. Saya berpikir jika Anda akan lebih baik tinggal di sini di Tionggoan. Anda memiliki banyak teman di sini. Anda memiliki status tinggi terlepas dari usia Anda. Itu akan membantu Anda membuat nama untuk dirimu nanti. Li Mei I Ching cuma mesem kecut. Kiranya kutipan Wu Fei tidak meredakan gundah di hati. Wu Fei melihat ini, dan segera mengoreksi dirinya sendiri. Ah, aku tahu hanya ada satu hal yang mengganggumu. Ini tentang Wong Li Hai. Anda tidak tahu bagaimana perasaannya terhadap Anda. Benar. Cing-Cing terdiam. Tidak membantah, mengiakan juga tidak. Aku seharusnya tidak mengatakan ini, tetapi karena kamu sangat bermasalah, aku akan melakukannya. Anda tahu, berawang juga bingung. Itu saja yang harus saya katakan. Kemudian Wu Fei pindah untuk pergi Ching sendirian. Dia melihat ke belakang dua kali. Melihat Li baru saja terpekur, dia pergi dengan kepalanya ke bawah. Ching-Cing mengamati awan di langit. Dia benar-benar bingung sekarang. Tiba-tiba telinganya menangkap suara kain menyapu tanah. Dia melihat lebih. Seorang gadis berbaju putih panjang mendekat. P.I.E.C.E. Ching-Cing menyapa. Gadis berbaju putih itu tersenyum lembut padanya. Dengan gaya berjalan anggun, dia mendekat, tapi bibirnya diam. P.I.E.C.E., apakah guru mengirimu untuk memberitahuku sesuatu? Dia hanya mengatakan bahwa satu malam telah berlalu. Kita berangkat sore ini. Awan menutupi wajah Ching. Secepatnya? Tidak bisakah dia memberiku waktu lagi? Satu hari lagi? Kau tahu bagaimana dia, kata gadis berbaju putih itu. Ya, saya bersedia, Ching-Cing menghela nafas. Mereka terdiam sejenak. Ching-Cing, sebenarnya aku mendengar percakapanmu. Aku tahu apa yang mengganggumu, kata gadis berbaju putih itu setelah beberapa saat. Kamu tahu Ching-Cing berkata singkat. Dia tidak yakin ada yang bisa mengerti apapun yang ada di hatinya. Tapi dia tetap diam. Ah, betapa sakitnya cinta yang menyebabkan hati, tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya, Pek-Ie kata setelah mengkonfirmasi masalah. Aku belum pernah jatuh cinta, aku tidak berani mengatakan. Apapun. Tapi seseorang memberi saya nasihat sekali. Ketika Anda bertemu seseorang, Anda benar-benar cinta, jangan biarkan dia pergi sampai kamu yakin dia tidak membalas cintamu. Atau Anda akan menyesalinya seumur hidupmu, eh. Saya pikir Anda harus memutuskan sebelum terlambat. Jangan merusak milik orang lain kebahagiaan, tapi jangan korbankan kebahagiaanmu sendiri, Pek-Ie bangun. Saya akan meminta guru untuk tunggu satu hari lagi. Tapi aku tidak bisa memeluknya lebih lama dari itu. Menggunakan waktumu dengan bijak. Kami akan berlayar besok malam. Kata-kata singkat dari adiknya sudah cukup untuk menenangkan hati Ching. Kapan bayangan Pek-Ie tidak terlihat, Ching sudah membuat keputusan. Tio Lanfung mengusap-usap luka di perutnya. Ai, sungguh ia merasa beruntung dapat hidup menderita luka tikaman seberat itu. Memang Tabib Yok Ong Foa tidak bernama kosong. Kalau bukan karena mana bisa lukanya begitu cepat menyembuh. Lebih bersyukur lagi karena luka tersebut, Wang Lihai jadi sering datang menjenguk. Tiap kali datang selalu menanyakan keadaan pabila dijawab baikkan, segera wajahnya berseri. Ah, baru yang bisa membuat Lanfung sangat mengagumi daripada perhatian orang kepadanya. Sebenarnya untuk semua ini ia merasa perlu mencoba pada gadis sili itu. Coba kalau tidak salah tangan melempar hui ke badan orang, mana Tio? Lanfung mendapat rejeki besar. Sudah namanya melambung karena sedia berkorban demi seorang kosong, sudah mendapat perawatan paling telaten, mendapat perhatian nyanyikan kekasih pula. Sungguh bahagia. Nona Tio, ada yang ingin menemuimu? Seorang murid perempuan peksan bukaan yang disimpani dia memberitahu. Di pintu terlihat Wang Lihai. Setelah dipersilakan masuk lantas mendekati si Nona. Fung Mui, bagaimana lu kamu tanya pemuda? Setiap hari yang ditanya itu-itu pula, tapi Tio Lanfung tidak merasa bosan. Malah makin hari makin enak kedengaran di telinga. Ini jauh lebih baik, jawab Lanfung sembelari tersenyum. Melihat si Nona nampak segar dan memaenggebaikan, seketika Wang Lihai bertambah lega. Selama beberapa hari ini si Nona si Tio seperti menyalahkan cing-cing. Setelah sembuh tentu sakitnya jauh berkurang. Apalagi yang mengobati juga adalah hongkong angkatnya si Nona si Li. Sedikit banyak Wang Lihai sendiri merasa bersalah pada si Nona Tio. Lantara dirinya lah ia sampai terluka rupa. Maka buat menebus hampir setiap waktu ia menjenguk Tio Lanfung. Hai ke, apakah kamu melihat limai cintanya Lanfung? Tidak, si pemuda Wang Lihai kebat kebit hatinya. Ia sudah hafal apa yang dikatakan si Nona si Tio selanjutnya. Dia tidak datang menemuiku. Aku ingin tahu apakah dia malu. Hai ke, sudahkah kamu memberitahu padanya bahwa aku sudah melupakan kesalahannya dan dia bisa menemuiku kapan saja? Aku juga belum melihatnya. Diam-diam Tio Lanfung senang hati. Bagus kalau dia tak ketemu Haiko. Berarti waktu senggang Haiko tidak dihabiskan bersama gadis busuk itu, aku membatin. Lain pikiran Lanfung, lain pikirnya Li Hai. Dalam hati saya bertanya-tanya kenapa cinting tak mau menemuinya beberapa hari ini. Apa masih sakit hati disalahkan tempoh hari? Akan tetapi ia sudah minta maaf. Dan si Nona juga tidak. Tampak mendendam. Lalu kenapa? Haiko, apa yang ada di pikiranmu? Tanya Tio Lanfung. Ah, eh, tidak. Aku memikir kapankah benar-benar sembuh, gelagapan Li Hai mendusta. Haiko jangan terlalu memanjakanku. Kesehatan Haiko sendiri mesti banyak dipikir. Weng Li Hai sekedar mesem saja. Oh ya. Apakah sudah mendapat kabar mengenai Kim Ko Aiko Amoing? Belum. Kalangan Kang Ong belum menemukan jejaknya. Sudah diketahui orang ramai kalau untuk sementara Yok Ong Fo A buka praktek di sini merawat yang sakit. Anak muridnya Pak San Bukan ada di sini juga. Maka kalau ada kabar-kabar dikirim kemari. Kalau sudah ada kabarnya, apa Haiko mau berjanji segera memberitahu saya? Tentu, sahut Wang Li Hai cepat. Tio Lanfung memamerkan senyum senang. Ah, kau tentu sudah lelah. Sekarang kamu istirahatlah, kata Li Hai. Haiko mau kemana? Menunggu kabar dari luar. Jika ada, saya akan segera memberitahu Anda. Tio Lanfung tertawa. Tapi jangan terlalu lama, pintanya manja. Wang Li Hai mengangguk. Ia segera meninggalkan kamar. Sesampainya di luar, yang pertama dituju adalah hutan bambu di belakang. Biasanya Ching Ching senang berjalan-jalan di sana. Terutama daun bambu yang tipis sehingga menimbulkan suara nyaring. Sayang Wang Li Hai tidak tahu tepat hampir bersamaan ia menemukan di hutan bambu, Ching Ching tengah mencari di adik kamarnya Lanfung. Nona dia berbohong itu melirik sebentar ke dalam kamar ketika Lanfung sedang tidur, sedangkan yang dicari tidak ada, maka ia segera keluar lagi. Dipanggilnya seorang murid. Pesan bukan yang bertugas membantu mengurusi Nona si Tio. Ahlan, adakah kau melihat Wong Kong Chu? Barusan ia di sini, tapi sekarang sudah pergi. Ching Ching menghela nafas. Barangkali aku memang tak ada jodoh dengan dia, gumamnya. Apa, Ching Chi Chi gadis itu meski umurnya lebih tua dari Ching Ching, namun berhubung si Nona pernah jadi sucinya, ia tetap dipanggil secara menghormat. Tidak ada apa-apa. Kira-kira kemana perginya? Tidak tahu. Tapi ia janji pada Tio Kou Nio perginya takkan lama, begitu kau tunggu sebentar, ku mau titip surat buat Wong Kong Chu. Si Nona diali segera menghilang ketika kemudian kembali, ada sesampul surat di tangan. Ahlan, sekali ini terpaksa aku merepotkanmu. Harapkah sampaikan ini pada Kong Chu? Penting. Jangan sampai hilang, pesan Ching Ching. Ching Chi kenapa tak menemui dia sendiri? Ku tak dapat. Aku harus pergi supaya dia bisa memikir tenang barang-barang itu. Ahlan, ku tak tahu besok bertemu lagi atau tidak. Kalau ku tidak kembali, harap kau pamitkan pada sekalian orang di sini. Gadis yang dipanggil Ahlan itu mengkerut alis. Ini urusan apa? Kenapa Cici bisa tak kembali ai? Kau ini selalu mau tahu saja urusan orang. Memang sudah sifatku demikian. Hayo, Ching Chi kau harus bikin jelas perkara. Kalau tidak ku tak mau dimintai tolong. Mula-mula Ching Ching berat hati menjelaskan. Tapi berhubung ia tak mau yang lain tahu urusan. Lagian Ahlan ini meski usil tapi tak suka mengumbar omong, maka keraguannya segera lenyap. Baik, ku beritahukan. Tapi kau harus berjanji untuk tidak melakukan tindakan untuk menahan. Tapi kalau kamu nekat bahaya, masa aku tak boleh halangi biar apapun tidak boleh di sini. Aku bukan mau nekat cari celaka. Baiklah, akhirnya Ahlan setuju. Suhuku mengajak aku pulang ke Saie. Tapi, aku sudah tahu selanjutnya. Potong Ahlan, tentu ini menyangkut juga Wong Kong Chu dan Tio Konyo. Betul tidak? Ching Ching mengangguk. Ahlan terdiam. Sesungguhnya ia seorang gadis cerdas. Maka ia dapat menerkai si surat. Pasti Ching Ching menulis surat untuk menuntut Wong Li Hai memilih antara dirinya dan Tio Lan Fung. Tapi selama menunggu keputusan ia tak mau berada dekat situ. Tapi menanti di tempat lain. Jika Li Hai sudah memutuskan, dia boleh menyusul Ching Ching ke satu tempat yang ditentukan, maka Ching Ching tak jadi berangkat ke Saie. Akan tetapi jika Li Hai tidak menyusul, berarti ia memilih Lan Fung dan Ching Ching juga tak mau bertemu lagi dengan mereka. Ahlan seorang gadis muda. Ia dapat memahami perasaan si nona shili. Maka tak menahan lagi. Ching Chi, hanya satu hal lagi mau ku tanya. Di mana kau menunggu dan kapan suhumu berangkat? Aku tak tertarik padamu. Tapi nanti apapun jadinya, kau tak boleh pengaruhi pikiran dia. Tak boleh paksa orang. Baik. Bolehkah kau kan bukan? Tempatnya di Hui Hang Chuwi kok, pendopo pelangi yang dikelilingi udara, di tepi sungai. Bila waktu ngerosie, tengah hari, ia belum datang, selamanya jangan harap melihatku lagi. Baiklah Ching Chi. Jangan khawatir, Wong Kong Chu pasti segera mendapat pesanmu. Ching Ching mengangguk. Kemudian sambil menenteng sedikit barang miliknya, ia segera pergi. Di balik pintu kamar, Tio Lan Fung kepergian si nona aku telah mendengar semua pembicaraan. Mendadak ia menjadi berkhawatir sekali. Hai ko tak boleh bakal suratnya ia membatin, hai ko tak boleh pergi dari sisiku. Mendadak pintu dibuka perlahan. Tio Lan Fung kaget setengah mati. Tio Kou Nio, mau kemana? Aku aku tidak kemana-mana. Hanya ketika memanggil padamu kiranya kau tidak mendengar. Maka aku menyusul keluar, Kou Nio mau ambil apa? Ah, tidak. Hanya sepi tak ada kawan berbincang. Baiklah ku papa sampai ke pembaringan. Lalu akan ku temani engkau. Boleh juga. Oh, Lan Cici, tadi terlihat Liko Unimar memberikan sesuatu padamu apa itu? Ahlan melirik curiga gadis yang tengah dipayangnya. Bukan apa-apa. Hanya sebuah surat. Buat siapa? Bolehkah? Aku sendiri tidak keberatan. Tapi surat itu bukan buat Tio Kou Nio. Kalau ku berikan padamu, namanya Lan Cang, sambil mengelak Ahlan menyindir. Tio Lan Fung menggerundel dalam hati. Tapi ia sendiri sudah ada mendapatkan surat itu. Namun Ahlan ini bukan sembelarang gadis. Ia tak dapat dibujuk. Harus diakali, lalu dibungkam mulutnya supaya tidak cerewis. Selagi Lan Fung membuat rencana, Ahlan juga bersiap menyahut kalau si Nona mendesak lagi. Pokoknya biar bagaimana surat itu harus sampai ke tangan Wang Lihai saja. Orang lain, apalagi Tio Lan Fung tak boleh melihat. Lan Fung masalah lagi di tempat tidur. Ia mengajak Ahlan bicara macam-macam. Tapi soal surat tak disebutnya lagi. Ahlan menjawab semua dengan sopan. Tapi ia tetap berjaga. Tengah berbicara bincang, Tau-tau Tio Lan Fung memegangi perutnya yang luka. Mulutnya mendesis. Aduh, perutku. Ah, lukaku terbuka lagi. Oh, pasti banyak darah yang keluar. Kenapa tanya Ahlan? Kau sakit? Kucarikan Susiok, Paman Guru. Tapi darah di perut ini tak boleh keluar. Aku bisa mati. Tapi ku punya salep dalam buntelan di sebelah kakiku. Cici, tolong ambilkan. Baik, Ahlan segera berdiri dan melongok keranjang bagian kaki. Ia melihat buntelan yang disebut, segera-segera dan mencari-cari. Tuk tahu-tahu Ahlan merasa pundaknya tertutup. Sekejap kaku dalam keadaan bungkuk begitu. Hiatul, jalan darah, gagunya juga menyusul kena ditutup. Maka gadis itu tak dapat berbuat apa-apa waktu Lanfung menggerayangi sakunya dan mengambil surat dari Cing-Cing. Segera dibaca pula surat itu. Namun ia menduga isinya. Tanpa banyak menunggu pelanggaran surat itu lagi dalam sampul. Lime I Ching, malang sungguh nasibmu mohon saja kau menunggu di pondok sana. Sampai kau pergi besok juga Haiko tak menemuimu. Selamanya Haiko tidak akan menemuimu lagi. Setelah itu Lanfung api surat beserta keseluruhannya. Setelah hangus terus abunya dibuang di kolong ranjang. Lanfung melirik Ahlan, kau juga tak boleh dibiarkan hidup. Kalau tidak tentu setelah bebas tutupkan muka segera cerita kanan-kiri. Sayang sungguh, Lanfung mendekati murid peksan bukuan yang tertutup. Tahu-tahu suara dua orang tengah berbicara. Makin lama makin dekat. Tio Lanfung jelas mendengar suara Wang Li Hai. Yang lagi kalau. Yuk lo mestilah wufei. Mendadak nona si Tio Kelabakan. Ia menengok sekeliling mencari tempat buat menyembunyikan Ahlan. Tapi di kamar itu mau tersembunyi di mana lagi selain. Tentu saja. Di kolong ranjang buat. Sementara paling aman kain yang panjang untuk kolongnya itu amat jarang disingkap orang. Apalagi bila ada yang tidur di atasnya. Lekas lanfung si nona yang tertutup itu ke bawah. Kemudian dia disuruhkannya ke kolong ranjang. Setelah itu cepat si nona lompat naik ke tempat tidur masuk di bawah selimut. Hampir bersamaan pintu dibuka secara perlahan dari luar. Menyusu Li Hai melongo ke dalam. Melihat si nona Tio terjaga, ia membuka pintu lebih lebar dan masuk ke dalam kamar. Di belakangnya mengikuti wufei. Fung-fung, ada tamu, kata Li Hai. Tio Koneo, bagaimana keadaanmu tanya wufei? Banyak lebih baik, jawab nona. Eh, mana Ahlan wufei menanyakan adiknya seperguruan. Bukankah ia mesti menungguimu di sini? Tadi ia keluar dan sampai sekarang belum kembali. Tidak semestinya ia meninggalkanmu sendiri. Bagaimana kalau ada apa-apa wufei mengomel? Aku sudah baik. Ditinggal sendiri juga tak mengapa. Kalau begitu biar ku tunggui saja sampai nona Lan datang, Li Hai menawarkan diri. Sebetulnya Lan Fung Girang bukan kepalang. Senang sekali kalau Li Hai mau menunggui tapi sekarang ada urusan yang harus segera dibereskan sendiri maka ia berlagak mau menolak. Lain lagi dengan pikiran wufei. Ia mengharap Li Hai mau bertemu dulu dengan Cing-Cing. Mana lagi nona bandel itu belum ketemu sampai sekarang. Kalau Cing-Cing Tau Li Hai sedang menunggui Tio Lan Fung, bisa jadi nona itu selamat datang. Maka sebelum Lan Fung berkata apa-apa, wufei buru-buru depan. Aduh, kalau karena ku punya sumri tak becus merepotkan Wang Heng, sungguh aku yang merasa tak enak hati. Sudahlah. Biar ku panggilkan yang lain. Tunggu sebentar, wufei melesat keluar. Tio Lan Fung dan Wang Li Hai sama terkesima melihat orang sedemikian direpotkan. Tapi belum lagi keduanya sempat saling ngomong, wufei sudah kembali bersama tiga orang sumoinya yang lain. Ah Mei, ah Nio, ah Kau, kalian jagalah nona Tio ini. Sekejap juga tak boleh dibiarkan sendiri. Mengerti? Ya, Suhen. Nanti kalau Wahlan datang suruh mencari aku. Biar kudam perat sekali, ya, Suhen. Wufi mengangguk puas. Ia menoleh pada Wang Li Hai. Wang Heng, sekarang kamu bisa tenang. Tio Kau Nio dijaga tiga orang, mau kenapa-napa juga susah. Memang begini lebih baik, kata Li Hai tertawa, terima kasih Tia Heng. Tio Lan Fung mengumpat dalam hati. Sial betul. Sekarang lebih susah lagi ia ini Ah Lan. Kalau cuma seorang, bisa saja mengatasi ini itu supaya pergi. Tapi tiga, dengan perintah khusus sama sekali tak boleh meninggalkannya sendiri pula. Sungguh berate. Namun dalam hati ia mengucap syukur juga. Untung tenagaku sudah banyak pulih. Totokanku takkan lepas dalam 12 jam. Membereskan. Ah Lan boleh ditunda saja. Di kolong ranjang, Ah Lan Dongkol bukan buatan. Ia dapat mendengar suara Lan Jamur. Suara Wufei juga dikenal. Jaraknya dekat, tetapi ia tak dapat bertindak apa-apa. Saking kesalnya sampai titik air matanya. Tapi apa boleh buat? Kali ini ia memang tidak berdaya. Sampai malam tiba, Lan Fung belum juga mendapat kesempatan buat bereskan hal. Bahkan saat mau tidur, seorang dari tiga gadis itu tetap menjaga. Seorang lagi. Diam di luar dengan bergantian yang lain. Ketika basa-basi Lan Fung mempersilahkan orang istirahat, tegas mereka menolak. Ketiga gadis itu sama tidak berani membantah perintah suheng mereka. Lan Fung terjadi saja. Tapi gulak-gulik sebagaimana mestinya tetap juga tak dapat tidur. Sepanjang malam ia memikir care buat menciptakan Ahlan besok halaman pagi. Tau-tau saat hampir subuh terdengar suara geretakan dari kolong ranjang. Lan Fung kaget. Apakah Ahlan sudah lepas totokannya? Tapi waktu 12 jam belum lagi lewat. Memang demikian ternyata. Ahlan bergulingan keluar dari kolong ranjang. Ketiga gadis yang menunggui Tio Lan Fung melongno. Bahkan ketika Ahlan bergerak cepat menotok jalanan darah Lan Fung yang belum turun dari tempat tidur mereka tak dapat melakukan apa-apa. Semua kejadian itu berlangsung amat. Cepatnya. Baru ketika Lan Fung sudah tak berkutik, ketiga gadis ini menegur serempak. Lan Suci, kau apa-apaan? Suci, kenapa kau bisa keluar dari kolong situ apa yang kau buat? Ahlan berdiri tegak memandangi adik ketiga seperguruannya. Tangannya menuding kepada Lan Fung. Dia ini bukan perempuan baik-baik. Just tadi dia yang menotokku dan mendorong masuk situ bukan kalian menurut perintah Su Heng dan tidak keluar kamar tentu aku sudah dia bunuh. Kenapa dia mau bunuh diri? Sebab satu surat yang diberikan Cing Chi padaku untuk disampaikan pada Wong Kong Chu. Surat apa? Itu rahasia orang. Mana ku tahu isinya, Ahlan untuk, tapi dia sudah kemudian membacakannya. Suci, Cing Chi Chi menghilang entah kemana. Apa dia pesan kemana perginya? Tanda tanya. Ya. Aduh, ya. Aku harus ke kamar Wong Kong Chu sekarang Ahlan hendak berlari keluar. Suci, mana boleh serempak ketiga gadis itu mengalangi seorang perempuan masing-masing ke kamar laki-laki. Apa kata orang nanti? Tapi ini penting kata Ahlan. Aku khawatir terlambat, sebentar matahari terbit. Masa kau tak dapat menunggu? Baiklah, Ahlan duduk di kursi dalam kamar itu. Tak sengaja matanya melihat Lan Fung. Tahu-tahu ia uring-uringan lagi, perempuan hina. Dulu kau bikin. Perkara dengan Ing Suci sampai menyebabkan matinya. Kini kau juga mau mengalangi perjodohan orang. Ketiga gadis yang lain meski tidak berkata-kata ikut memandang benci pada Lan Jamur. Mereka adalah adik seperguruan di bawah pimpinan In Shiu. Ing peduli apa yang terjadi pada Suci mereka sedikit banyak disebabkan Nona si Tio ini. Terang segala sesuatu yang dingin kepada si Nona. Keadaan Lan Fung saat itu sungguh tidak enak. Ia ditotok dalam keadaan tidur tidak, duduk juga tidak. Tentu saja ototnya amat pegal. Belum lagi pandangan keempat Nona menusuk. Kalau bisa, rasanya ingin Lan Fung amblas saja ke dalam tanah. Apa yang diingatkan nanti Wang Li hayakan tahu segala perbuatannya. Benar-benar Lan Fung merasa malu, sedih dan suruh oka. Hingga tak teras air matanya menitik keluar. Lima gadis itu menunggu terbitnya matahari dengan tidak sabar. Ketika Seng Surya baru saja menyembul dari balik awan, Ahlan sudah berlari ke kamarnya Wang Li hay. Begitu tiba, pelanggaran di gedornya pintu kamar. Ahlan tak usah menunggu lama. Segera juga Li hay keluar. Mendengar gedoran pintu seperti orang terdesak, sebagai kalangan pesilat Li hay segera bersiaga. Ada kejadian apa tanyanya ketika melihat siapa, terus saja ia terbeliak kaget. Lan Kou Niu. Kemarin kau menghilang bersama Cing-Cing. Sekarang, apa ada satu kejadian menimpa dia? Ya, Kong Cu harus segera datang ke eh, bukan begitu pesannya. Kong Cu, diminta memikir tenang untuk eh. Apa sih kemarin itu karena terburu-buru? Ahlan malah tak tahu bagaimana menyampaikan pesan orang. Cepatan. Ada apa sebenarnya? Pintu kamar di sebelah kamar Li hay terbuka. Kepala Wu Fe'i menongol keluar. Ada ribut-ribut apa tanyanya begitu Ahlan berhasil mengikuti keluar. Ahlan, kemarin kemana? Kau lihat Cing Mui tidak? Apa dia menggoda? Kemana perginya Wu Fe'i memberondong bertanya. Su Heng melihat kakak seperguruannya Ahlan menjadi terlebih dahulu. Cing-Cing. Dia akan pergi kalau terlambat. Terlambat apa? Bilang yang jelas. Maka Ahlan mulai bicara. Ia menceritakan semua. Mengenai surat yang dibakar lanfung, bagaimana dia dilumpuhkan si nona. Terkesan mengadu, tapi memang begitu kejadiannya. Ahlan bukan orang yang suka membumbui cerita. Mendengar semua, berubah air muka Li hay. Dengan mengkertak gigi ia lantas berjalan ke kamarnya lanfung. Sesampai di sana, ia melihat semuanya seperti yang diceritakan Ahlan. Paling baru juga kain seperai yang tersingkap. Di kolong sebelah ranjang situ memang pernah ada orang. Lanfung, setelah ini aku mau bicara katanya dari pintu kamar. Kapan Ahlan masuk ke dalam, Li hay menunggu di luar. Sejenak kemudian lanfung keluar digiring Ahlan. Nona itu sudah didendani sekedarnya. Paling tidak pakaiannya sudah cukup rapi buat ketemu orang. Tapi romansi nona berantakan sungguh. Mukanya pucat, basah oleh air mata sungguh membikin iba. Tapi justru Wang Li hay tidak melihat itu semua. Dengan mengkertak gigi ia menegur. Ahlan sudah bilang tentang surat yang kau bakar. Aku tak mau banyak mempersoalkan cukup kau saja apa yang cincin bilang. Dia-dia bilang mau berpamit. Tapi khawatir berubah pikir bila bertemu Haiko. Maka ia mengirim surat, lanfung masih coba berdusta. Ahlan melotot di belakangnya hendak membantah. Tapi Wufei yang ikut di situ pelanggaran menempelkan telunjuk ke bibir. Batal si nona bicara. Betulkah nadanya Li hay semakin meninggi? Cuma sebuah surat pamit, perlukah kau bakar segala? Tau-tau lanfung meraung. Badannya terguncang oleh sedu sedan. Bahkan Haiko juga sudah tak percaya padaku. Memang nasibku yang malang. Sudah ditinggali. Mati ibu, ayah gugur di medan tempur. Siapa lagi mau menyayang aku? Huhu, melihat si nona menangis sampai tersedak-sedak. Li haja ditak tega ketika bicara lagi terdengar lebih sabar. Aku mau percaya kalau kau katakan yang sebenarnya. Apa? Haiko tentu sudah tahu semua. Tak usah kuomong lagi. Kalau Haiko mau mengejar Buddha Diali itu, pergilah. Lanfung kembali mengerung. Fung-fung, bukan begitu. Aku cuma mau kau bertindak jujur. Jangan menggelap seperti pengecut. Aku sangat kecewa Li hay menunggu. Tapi Ahlan tak mau orang beraya lagi. Lekas ya buka mulut. Tempatnya di Hui Hang Chuwi Kok. Ching Chi cuma memberi waktu sampai tengah hari Hal Kong Chu. Wen Li Hai tak memikir orang tahu dari mana. Lekas ya putar badan mengambil menuju pintu gerbang. Lanfung melihat orang yang hendak pergi, tangisannya semakin keras. Ibu, ayah. Anakmu nasibnya begini sengsara. Tak ada sanak, tak ada kadang. Teman juga tak punya. Baiknya aku menyusul kalian saja. Huhu. Lanfung masih terseduh. Tau-tau limbung. Mukanya pucat dan roboh ke tanah. Tangannya yang memegangi perut berlumuran darah. Untung Ahlan masih berdiri di belakang sehingga ia tak terbanting jatuh. Lukanya terbuka Li Hai kaget. Lekas ya memondong si nona ke dalam kamar. Ahlan, lari panggil susyok berteriak Wufei, ia sendiri terus menyusul. Masuk. Li Hai sudah membaringkan Lanfung. Tangannya juga sudah bekerja menutup jalan darah tidak terlalu banyak keluar. Tabib Piyu datang. Semua menyingkir memberi tempat untuk memeriksa. Setelah memegang nadi, dan merabah luka, tabib Piyu geleng-geleng kepala. Keruan Li Hai kuatir bukan main. Lekas ya mendului bertanya. Apa dia bisa selamat? Tentu saja. Ini cuma luka terbuka yang berdarah. Tidak parah cukup dua-tiga hari istirahat dan diberi obat. Sama saja seperti luka tertabas pedang. Yang ku sesatkan adalah menentukan Tio Kou Nio sengaja celakai diri sendiri, memang. Kulihat dia pegang perut, ternyata remas lukanya sendiri, kata Ahlan yang terlanjur benci pada orang. Ahlan Wufi menegur matanya melirik Wong Li Hai. Tapi pemuda itu tampak sedang menerawang, tidak guberis kutipan Ahlan barusan. Susiok, bagaimana caranya? Sebentar ku bikinkan obat. Tapi Tio Kou Nio harus dijaga agar jangan berbuat macam-macam biarpun lukanya enteng. Kalau banyak keluar darah tentu jadi jerih payah juga, sehabis berkata Tabib Piyu keluar. Wang Li Hai masih berdiri memandangi Tio Lanfung. Tertampak wajah yang mengibakan hati. Tidak mengerti mengapa si Nona begitu nekat adalah seorang diri sendiri sekarang keadaannya jadi sulit. Kalau Lanfung ditinggal tega. Tapi kalau menunggui di situ, bagaimana dengan cing-cing? Tak terasa pemuda itu menghela nafas. Tau-tau kelopak mati Lanfung bergerak. Mulutnya komat kamit. Hai ko jangan pergi ia berteriak sambil hendak berbangkit. Keruan lukanya sakit. Lagi. Lanfung cuma bisa dibilang. Aku di sini, buru-buru Li Hai sudah dekat. Hai ko, aku, tadi terlihat kau pergi, tidak. Dari tadi aku di sini. Ahlan yang melihat itu mencibir lagi, banyak tingkah aku menggumam. Ia menduga Lanfung cuma pura-pura. Pura-pura sakit agar dapat mengalangi Li Hai pergi. Tak terasa Ahlan melirik keluar. Hari sudah terang. Matahari telah tinggi. Li Hai belum juga pergi. Padahal dari, situ, ke sungai besar. Jaraknya lumayan jauh. Kalau pemuda itu berayal, dapatkah nanti mengejar cing-cing? Atau justru hati pemuda itu sudah terpaut orang lain? Saat itu Wu Fei memikir hal yang sama. Bolak-balik ia melihat matahari sikapnya juga gelisah. Kemudian ia gerakan tangan panggil si gadis Ah Mei, membisiki sesuatu. Segera saja Ah Mei keluar. Ahlan mengawasi Wang Li Hai. Pemuda itu juga nampak tidak tenang. Romen mukanya berubah-ubah. Tapi ia duduk di tepi pembaringan tangannya menggenggam tangan. Lanfung yang putih pucat. Tidak, lebih tepat Lanfung yang memegangi raterat. Ahlan dan sebal. Selama itu pandangan Matel Lanfung tidak berkisar dari wajah Wang Li Hai. Hatinya selalu menjadi tenang melihat rupa pemuda itu. Menjadi pendamping seorang yang gagah dan tampan. Siapa yang tidak bangga? Tapi akan segera kehilangan pemuda itu. Harus diatur suatu tindakan. Wang Li Hai yang sedap dipandang rupa mau tak mau jadi jengah sendiri. Ia berlagak membetulkan selimut si nona. Kau akan segera baik lagi. Istirahat dua tiga hari juga akan segera sembuh. Hai ke, si nona memanggil dengan suara gemetar. Kelopak matanya juga ikut bergetar. Butir air bening mengalir dari matanya. Sungguh Wang Li Hai tak tahan pemandangan-pemandangan begitu. Lekas ia berlagak membetulkan selimut sekali lagi. Hai ke, pandanglah aku, pintalan Fung. Li Hai menurut. Aku-aku mengaku. Aku memang yang membakar suratmu. Aku juga yang melumpuhkan Lan Cici, tapi sungguh tiada niatan jahat. Aku melakukan semuanya karena khawatir kehilanganmu. Hai ke, kalau kau tidak ada, dengan siapa lagi ku hidup di dunia Lan Fung sesenggutkan, aku tak mau kau bakar surat itu. Ku tahu kau pasti tak kembali kalau seandainya. Kau pasti meninggalkan aku. Aku tidak mau, hu-hu. Wang Li Hai tak tahu mesti bicara apa. Dia dam saja. Dalam suratnya Li Mei I Ching bilang, mau memilih antara dua. Aku atau dia. Kalau kau pilih aku, aku akan pergi. Kau takkan pernah menemuinya lagi. Berarti kalau kau memilih dia aku, aku. Perkataan Lan Fung terpotong. Roman Wang Li Hai berubah melembut. Ia tahu si Nona memang tak punya siapa-siapa lagi. Satu-satunya tempat bersandar adalah dia. Tapi, baik Ahlan maupun Wu Fei melihat perubahan Roman muka itu keduanya menjadi tegang. Mereka sama berdiri di pihak cing-cing. Tentu mereka juga yang penasaran kalau sampai Li Hai tak jadi pergi cuma karena si Nona penyakitan. Lan Fung melihat orang mulai bimbang. Makin memelas, Hai Ko, jangan tinggalkan aku. Maukah kau meminjam? Wang Li Hai tak dapat langsung bicara. Biar bagaimana sebagai seorang laki-laki sekali berucap susah untuk ditolak permintaan Lan Fung tentang kebahagiaannya seumur hidup. Bagaimanapun ia harus memikir dulu. Lan Fung khawatir orang berubah pikiran. Lekas ia menjalankan siasat lain. Dengan suranya yang lemah gemetaran ia berkata. Kalau Hai Ko memang jemuh padaku, aku juga takkan halangi lagi. Seraya berkata demikian, dengan demikian. Lepaskan pegangan dan geser ke arah perut. Lan Fung memang tidak mengancam secara berterang. Tapi tindakannya itu sama juga menodong Wang Li Hai khawatir. Orang celaka gara-gara dirinya. Li Hai mengambil tangan dari si Nona dan menggenggamnya erat. Kemudian dengan tekat ia buka suara. Fung-fung, aku. Tanda petik. Ucapan Wang Li Hai berhenti di tengah. Wu Fei menepuk pundaknya sambil bicara. Nona Tio tak boleh terlalu lelah. Nanti kamu boleh ajak omong lagi. Sebentar Susiok Toahu, Paman Tabib, datang. Biar dia mengobati Tio Kou Nio dengan leluasa. Benar, Ahlan juga berdiri di pinggir ranjang. Wang Kong Chu jangan khawatir. Kami bertiga berjanji akan menjaganya dengan baik. Wang Li Hai mengangguk. Setengah diseret ia dibawa keluar oleh Wu Fei. Aku tidak melihat. Lanfung melotot kesalahan yang berdiri di samping si Nona Siti itu untuk melihatnya. Ia juga tak mendengar Lanfung bersuara. Dikiranya orang memang sudah terlalu lelah. Sama sekali pemuda ini tak menduga. Ketika Ahlan datang mendekat, hiatus si Nona sudah ditotok orang. Wu Fei mengajak Li Hai berjalan-jalan ke kebun hutan bambu. Di sana sangat sepi televisi suara keresek hakiki dan binatang-binatang kecil. Tak ada yang mengganggu di sana. Wang Heng, ku tahukah sedang berada di antara dua jalan. Manapun yang kau perjalanan itu kebahagiaanmu kemudian hari. Aku tak ingin kau terpengaruh orang dalam mengambil keputusan. Maka sengaja ku bawa supaya-supaya dapat berpikir tenang. Waktumu tidak banyak, tapi paling tidak lebih baik dari mengambil keputusan terburu-buru. Nah, silahkan kamu perhatikan. Terima kasih, Chia Heng, kata Li Hai. Wu Fei mengangguk. Kemudian ia sendiri meninggalkan pemuda itu sendiri ketika sudah berjalan ratusan tindak. Ia berhenti dan mengawasi Li Hai dari jauh. Wu Fei ingin tahu juga siapa di antara dua yang dipilih Li Hai. Dalam hatinya. Mengharap Ching Ching yang menangkan pemuda itu. Dengan demikian si Nona akan bahagia dan ia juga turut gembira. Namun Wu Fei juga tahu perasaan hati Wang Li Hai yang sebenarnya. Maka tak banyak bicara, cuma menarik Li Hai dari pengaruh Lan Fung. Wang Li Hai sendiri adalah yang benar-benar tersiksa. Setiap malam memang ia konsep tentang perasaannya sendiri. Kemana dia penuju? Ching Ching dan Lan Fung sama-sama aku suka. Sama-sama punya daya tarik sendiri. Dengan Lan Jamur tentu dia merasa menjadi seorang gagah tiada bandingan. Sudah pasti ia merasa senang dekat Nona itu. Tapi dengan Ching Ching lain lagi. Nona bandel itu susah ditebak maunya. Sebentar lembut, sebentar galak. Sungguh membuat penasaran. Dengan Ching Ching tak pernah bosan. Karena itu ia memilih Ching Ching. Takut kalau kelak bosan menghadapi Lan Fung yang begitu, begitu juga. Meski orangnya lebih cantik, tapi belasan tahun lagi apa tidak keriput juga. Namun kalau aku memilih Ching Ching, ada satu ganjilan yang tak dapat penghapusan gadis itu sering menjadi dia. Meski sekarang ilmunya boleh dibilang tak kalah dari si Nona, tapi Ching Ching sering menganggap masih menganggap dia sebagai si Yau Kui, anak desa yang bodoh. Meski Li Hai tahu sikap itu cuma saja muncul, tetap ia merasa tidak genah. Padahal Lan Fung menganggapnya hampir-hampir seperti turunan dewa, yang dipuja lebih dari siapapun juga. Makin dipikir, Li Hai makin bingung. Belum lagi merasa tegang. Andai kata ia terlambat, maka ia tak bisa bertemu Ching Ching. Padahal sekarang sendiri belum memutuskan. Mu Fe I yang menunggu dikejauhan tak kalah gelisah. Ia bolak-balik memandangi matahari, mengharap tidak berpindah-pindah. Tapi hukum alam mana bisa ditentang. Makin siang tentu matahari makin tinggi. Mu Fe I tahu hampir habis. Ia mendekat lagi Wang Li Hai yang duduk menunduk dengan menutup muka. Wang Heng, sudah ada keputusan tanyanya pelan. Wang Li Hai mengangkat kepala. Mukanya keruh tanda pikiran belum lagi terang. Chia Heng, kiranya ku mesti minta pendapatmu. Tidak dapat. Ini sepenuhnya keputusanmu sendiri. Tapi waktu sudah sangat mepet. Boleh ku tanya siapa pilihanmu? Entah, kata Wang Li Hai. Ching Ching takkan menunggu lebih lama, Mu Fe I mengingatkan. Wang Li Hai memandang tajam muka Mu Fe I. Ia sudah tahu perasaan pemuda itu terhadap bekas samoinya. Chia Heng, di luar pertimbanganku mengenai hal ini, ku ingin tanya setuh hal. Ini, ku tahu perasaan bisa pada Ching Ching, tapi kenapa kau begitu baik saya? Tidakkah kau merasa cemburu? Wajah Hu Fe I merah jengah. Ia cengar-cengir dulu sebelum menjawab. Siapa bilang aku tidak cemburu? Aku sirik setengah mati. Kalau bisa ku ingin hapus saja kau dari muka bumi. Tapi kalau ku tunjukkan perasaan begitu, nanti Ching Moi yang susah. Lihat saja urusanmu sekarang siapa yang pusing coba. Kau kenali Ching Moi sudah lama. Kau tahu dia tak sudi mengalah. Tapi sekarang ia seperti hampir menyerah. Apa kau mengerti kenapa? Kau kenal dia lebih dulu daripada aku. Mestinya kau lebih tahu. Wang Li Hai tercenung. Ia ingat, ini kali kedua Ching Ching melakukan hal demikian. Dulu, di dalam gua juga ditinggal supaya bisa lebih tenang berguru. Pada Bu Beng Lo Jin. Hasilnya kini ia menjadi pendekar muda yang sudah punya nama dan disegani. Kalau dulu Ching Ching tidak meninggalkannya, mana ada kejadian begini? Dan tindakannya kali ini memiliki tujuan yang sama? Deminya sendiri? Supaya lebih tenang nanti berdiri di tengah rimba persilatan tanpa dipusinkan dua gadis yang saling cemburu berebut perhatiannya? Wang Li Hai. Terus bertanya dam hati. Mu Fi sekali lagi memandang ke langit. Ia menghela nafas. Sudah, katanya menyesal. Wang Heng, mari kita menengok nona tio saja ingin ia ingin kau temani. Tidak tahu-tahu Wang Li Hai berdiri. Ia berlari ke arah barat. Wang Heng, mau ke mana? Menyusul Ching Ching seru si pemuda. Adalah wajah Wu Fi berseri. Kau salah jalan. Larilah ke gerbang. Sudah siap seekor kuda. Ambil jalanan kecil lewat sebelah utara kota. Nanti belok ke barat, maka kau lebih cepat tiba. Li Hai putar haluan. Sambil berlari ia berteriak, Nanti ku suguh tiga cawan arak buatmu, Chia Heng. Seperti yang dikatakan Wu Fi, di dekat gerbang seekor kuda yang baik sudah siap. Ah Mei berdiri di sana menunggu ketika melihat Wang Li Hai nona itu menggebah kuda. Sekarang kuda lari ke utara, Wang Li Hai mengejar dan lompat cemplak ke atas. Dengan begitu ia bisa meningkatkan waktu puluhan detik. Tapi ia sudah benar-benar terlambat. Waktu puluhan detik itu sangat berharga. Wang Li Hai membeda kudanya mati-matian ke arah utara mengikuti jalan kecil yang disebut oleh Wu Fi. Ternyata memang kuda itu dapat berlari kencang sekali. Pasti Wu Fi telah memilihkan yang terbaik. Dekat Li Hai melihat bayangan di tanah. Bayangan sudah semakin pendek. Ia mesti cepat. Sungai besar masih jauh. Belum lagi ia tak tahu tempat yang namanya Hui Hang Cui kok itu. Celakanya lagi tahu-tahu jalanan kecil yang dilaluinya terpotong. Ditumbuh semak belukar yang amat lebat. Padahal di kiri kanannya adalah pepohonan. Semua sama besar sama tinggi, entah dia harus belok kemana. Li Hai turun dari kuda dengan kecewa. Jangan-jangan Wu Fi memberi tahu salah jalan tapi sekarang tak mungkin putar balik. Sudah terlalu jauh jarah yang dicapai. Weng Li Hai berjonggol. Ia masih dapat melihat samar-samar bekas jalanan lurus. Langsung menuju ke arah tumbuhnya semak. Segera pemuda itu mengikuti perlahan. Di bawah semak belukar, tampak bekas jalanan menembus. Pemuda itu lantas menyingkapkan semak. Ia membabat hobis tumbuhan yang menahan itu dengan pedang yang tergantung pelanak kuda. Untung Wu Fi sudah mempersiapkan segala sesuatu. Kalau tidak tentu ia habis waktu dan tenaga cuma buat itu semak yang tebal tinggi. Setelah melewati rintangan tersebut, Weng Li Hai terus membedal kuda binatang itu sampai mengeluarkan uap asap dari hidung, tapi larinya tidak kendor. Weng Li Hai menoleh lagi ke tanah. Bayangan kuda di situ sudah tidak terlihat teraling badan kuda yang besar. Berarti matahari sudah tepat di atas kepala. Waktu yang diberikan cing-cing sudah habis. Namun Li Hai masih punya harapan si Nona mau menunggu beberapa saat. Siapa tahu. Maka ia tidak kendor semangatnya. Kira-kira pasanganan Hio kemudian, Wang Li Hai tiba di tepian sungai. Kini ia tinggal mencari yang namanya Hui Hang Cui Kok. Ternyata tidak begitu sulit mencari tempat yang disebut. Hanya saja teraling satu bukuwi kecil di pinggiran sungai situ. Setelah melewati bukit itu segera terlihat satu rumah-rumahan di bagian sungai. Bagian sungai di situ membiluk dari aliran semestrinya sehingga membuat satu kolam di pinggiran kota Pendopo Pelangi itu berdiri di tengah kolam ini untuk pergi ke. Sana mesti melewati jembatan merah. Wang Li Hai segera turun dari kudanya dan berlari ke tengah sana sambil. Mendekat ia memanggil nama orang. Cing-cing namun tak ada sahutan. Li Hai mulai ginkang mengunjungi beberapa bilikan jembatan. Aku khawatir kalau-kalau si Nona. Ternyata Li Hai memang harus kecewa. Di pondok itu tak ada siapa-siapa lama badan Li Hai. Ia terlambat. Cing-cing sudah pergi. Cing-cing menyesalnya Li Hai sampai teru menggelosor di tanah. Ia masalah tengkurap beberapa lama. Hatinya kosong, hampa, kecewa. Pemuda itu mati memerjamkan. Terbayang wajah si Nona. Hampir-hampir Li Hai tidur di situ ketika tiba-tiba terdengar satu setelan. Nyaring. Pernah mendengar suara yang sama, yakni sewaktu Kim Ko Ai Choa kabur membawa mayat yang terluka. Jangan-jangan si Luman itu ada di sekitar sini. Mendadak Li Hai merasa cing-cing masih ada di sekitar situ. Dan kini sedang dalam keadaan bahaya. Cepat si pemuda mengejar ke arah datangnya suara benar juga. Kira-kira tiga li jauhnya, di antara pepohonan yang tumbuh di pinggiran sungai situ dua orang sedang mati-matian. Li Hai dapat mengenali, satu di antara dua adalah cing-cing. Dan kamu Nona itu mulai ketpayahan menghadapi Kim Ko Ai Choa yang menyerangan serabutan. Si Luman itu seperti tidak peduli diri sendiri, terus saja menyerang tanpa bertahan. Sedangkan cing-cing terus bertahan, tidak mendapat balasan. Makin dekat, semakin jelas penglihatan. Li Hai menemukan kedua orang yang tengah itu sama parah lukanya. Pecut Kim Ko Ai Choa sudah merobekulisi Nona. Sedangkan cing-cing kini cuma bersenjatakan belati tunggal. Yang satu lagi tentu sudah tergubat dan dibuang musuhnya. Senjata pecut lebih ganas dari sebilah belati yang cuma bisa berguna dalam jarak yang dekat. Ketika Li Hai datang, leher si Nona diali. Telah terbelit tali pecut. Tapi Kim Ko Ai Choa tidak bermaksud mencekik orang sampai mati. Ia menyentakan pecutnya dan senjata lemas panjang itu tergulung. Dengan demikian cing-cing ikut maju mendekati siluman ular emas. Nona itu hampir habis daya. Betapa tidak, lehernya tercekik erat. Napasnya tidak bebas. Tenaga jadi kurang, pikiran juga tidak terang. Dalam keadaan begitu mana bisa melawan? Kim Ko Ai Choa mengenang. Sudah pasti kemenangan ada di tangan. Aku mengumpulkan tenaga. Membentak sekali, terhantam telak perut si Nona. Namun cing-cing bukan orangnya yang gampang menyerah. Setelah tahu pasti kalah, ia mati bersama. Maka secara bersamaan Kim Ko Ai Choa memukul, saat itu juga ia lemparkan belatinya ke dada orang. Kim Ko Ai Choa tengah mengeluarkan seantro tenaga. Sedikit pun tidak menduga orang masih dapat melawan. Apalagi belati yang dilempar sedemikian kuat, dari jarak. Yang dekat pula. Ia tak sempat menangkis atau menghindar. Belati itu tembusi sebelah. Malahan daya pendorongnya masih sempat melemparkan siluman betina itu beberapa tindak ke belakang. Kim Ko Ai Choa roboh di tanah dengan dada bolong. Sudah barang tentu bocor mengucur darahnya. Cing-cing sendiri tak kalah jerih payah. Isi perutnya terhantam telak. Nyaris ia semaput seketika. Tapi kemudian dirasakan di pangku orang. Gadis itu paksakan diri untuk membuka mata. Dilihatnya seraut wajah Wang Li Hai menjadi si nona berkerut kening. Kau. Ya, ini aku, Li Hai melepas tali pecut yang masih melibat leher cing-cing. Kau masih mau datang, si nona bicara saja sudah jerih payah. Suaranya serak tak. Enak didengar. Napasnya tersengal. Ku bawa kau pada kongkongmu kata Li Hai dan terus meondong tubuh gadis itu dengan tergesa-gesa. Tak, berguna. Tak, kan selamat. Kongkongmu tabib sakti. Kau pasti sehat lagi. Biar, dewa, juga, tak bisa, cing-cing paksakan diri tersenyum. Cuk. Yuk ong. Fo'a lebih, lebih tahu. Cing-cing Wang Li Hai tak tega melihat si nona yang nampak begitu menderita. Segera saja air matanya turun bercucuran. Kau, pulang. Selamat, dengan lan, si nona masih ingin bicara. Tapi cuma mulutnya komat kamit. Tak ada suara yang keluar. Kau omong apa? Jangan cakap yang tidak-tidak. Sekarang juga ku bawa kau pulang. Ku harap kau tidak datang. Wang Li Hai mengira dia salah dengar. Aku datang. Cing-cing, aku sudah datang. Gadis itu gemetar. Suratku, kau tak baka. Lanfung membakarnya. Tapi kau menyuruhku memilih antara kau dan dia. Kalau ku datang maka kita tak akan bertemu lagi dengan Lanfung. Gadis, bodoh. Dalam surat, ku bilang, aku tak mau ketemu kau lagi. Selamanya ini, kali terakhir. Kalau, kau, yang mau. Apa? Tapi. Apa maksudmu? Xiao Kui, sebelum. Sebelum aku terang mati, aku mau kata kandang orang, orang yang ada di hatiku, bukan kamu. Wang Li Hai kaget. Mukanya yang semakin pasi. Tapi lalu ia cukup kepala sembari tersenyum. Tidak. Kamu bohong. Cing-cing, kau akan pulih kembali. Tak perlu kau membohongi aku demikian untuk mempersatukanku dengan Yien Hong. Bukan debu cing-cing tersengal. Sungguh, bukan engkau. Siapa suara Weang Li Hai gemetar menduga-duga. Apakah kak seperguruan Mucia Wifei? Cing-cing tidak menjawab matanya terpejam. Di sini tersungging senyum. Ia tak akan pernah menjawab pertanyaan Wang Li Hai. Wen Heng. Cing-cing tau-tau di belakang Li Hai sudah berdiri seorang pemuda. Li Hai tak tahu kapan dia datang, kapan dia mendekat tau-tau pemuda itu sudah ayak di sampingnya. Dia bilang bukan aku yang ada di hatinya. Dia bohong bukan Wang Li Hai setengah-setengah bertanya. Suaranya gemetar, matanya basah. Dia tidak berdusta, kata pemuda di sampingnya, suaranya sama bergetar. Bukan kamu. Apakah kamu tanya Wang Li Hai menoleh? Bukan, sahut Wifei. Bukan juga aku, lantas siapa? Kalau kamu lihat nama siapa yang diukirnya di tiang belandarteng, pavilion, di tengah danau, kamu akan tahu. Siapa? Pergi, lihatlah sendiri. Aku tak mau ditinggalkan Cing-cing di sini. Cia Wifei mengawasi Wang Li Hai dengan tajam sampai pemuda si Wang itu gentar sendiri. Tak pernah-pernah terjadi sedemikian rupa oleh orang lain. Selama hidupnya, meskipun bukan kamu yang ada di hati, tapi selalu menemanimu. Sekarang, setelah begini apakah kau masih tidak mengizinkan aku dan dia berdua barang sewaktu-waktu? Aku, Wang Li Hai tak bisa berkata lagi. Dengan berat hati ia tinggalkan juga. Kini tinggal Cia Wifei memangku gadis sil yang diam membisu dipandangnya wajah gadis itu. Diperbaikinya menampilkan, menghapusnya percik darah dari. Wajahnya sembari menggumam. Selama perjuangan, aku tak berani mengatakannya. Selagi kau hidup tak berani ku bilang perasaanku yang seungguhnya. Tapi tadi ketika hampir kau pergi aku ingin menambahkan, menghilangkan keraguan. Biarpun aku harus bersaing dengan Wang Li Hai. Selama ini ku sangka dialah orang yang ada di kesulitan. Dan aku benci Wang Heng merasa berkali-kali ia telah membayar karenamu. Setelah ku tahu bukan dia yang ada di tertarik, semangatku berkobar. Dan tadi, waktu ku sampaikan itu padanya, sesungguhnya hatiku penuh kebencian aku senang melihat dia merana. Tapi itu hanya buat sementara. Sumpah, aku lebih senang kalau ternyata benar dia yang ada di mampu, kemudian kau boleh bahagia bersamanya. Biar aku hanya dapat menyaksikan tanpa merasakan. Asalkan aku masih dapat melihatmu tertawa, bercanda, terlambat. Semuanya sudah terlambat mendadak Chia Wu Fei sesengguhkan. Memeluk badan cing-cing raterat. Tidak. Tidak terlalu terlambat memproduksi Wu Fei mendengar suara halus di telinganya. Fei Koko, jika aku selamat, apa yang ingin kamu berikan padaku? Chia Wu Fei mengawasi si nona di pangkuannya yang tersenyum meskipun masih amat pucat wajahnya. Cing-cing belum mati. Antara kaget dan senang pemuda itu menangis dan tertawa berbarengan. Apapun yang Anda inginkan. Bahkan hidupku. Bagus. Bisakah Anda membawa saya ke guru saya? Tentu. Tentu. Tapi Wong Li Hai. Jangan pedulikan dia. Paling nanti dia memakimu sebagai maling mayat. Ayo pergi sebelumnya dia kembali. Lantaran cing-cing belum dapat berdiri, Chia Wu Fei membawanya pergi. Sia Wu Sumo Ai, aku benar-benar mengira kamu sudah mati. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Tapi kiranya suhu kita melindungi, suhu kita. Pedang yang suhu berikan masih ku bawa di pinggang saat dipukul tadi, yang Kena adalah kepala pedang yang dari batu giyok. Kiranya sekarang sudah hancur berantakan. Eh, Wu Fei Koko, apa masih mau menemaniku seumur-umur cing-cing? Jangan bercanda. Aku tahu aku bukan orang yang kau cinta. Si orang di acang sudah mati. Apa kau lebih suka aku menyusul dia? Wu Fei tertawa saja. Suaranya semakin lama menghilang, seperti juga ia membawa cing-cing semakin lama semakin jauh dari tempat itu. Tamat. Sampai jumpa di video selanjutnya.